Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara membuat akun di region 1, 2, 3, dan 4. Pokoknya mungkin hampir semua region gitu ya dan kayaknya memang bakal semua region tapi ya tergantung dari kalian juga gitu region mana yang kalian butuhin. Dan kalau kalian main PS gitu ya atau mungkin main Nintendo Switch dengan multiple region, itu menurut saya menjadi keuntungan aja karena kadang-kadang ada game yang gak ada gitu di region tertentu. Misalnya di region 3 gak ada game PSN atau game PS2 gitu, itu hanya ada di region 1 yang saya tahu dan di region 1 itu kadang-kadang diskonnya lebih lengkap gitu kan. Dan kemarin sih saya beli MGS5 ya harganya cuma 5 dolar, sedangkan kalau di region 3 itu harganya sekitar 270 ribuan. Dan disini kita akan langsung saja buka gitu ya playstation gitu ya playstation again playstation dan disini kita akan klik aja yang website.playstation.com gitu ya playstation.com Dan disini kita akan sign in aja mungkin atau my playstation kalian bisa klik disitu. Nah disini karena loadingnya lama gitu ya, ini loadingnya lama ya untuk internet saya gitu payah banget gitu kan. Nah disini kita akan bikin ya bukan masuk gitu jadi disini kita akan create new account dan disini kita akan start gitu kan jangan sign in karena kita bikin region baru ya. Nah disini untuk country atau regionnya disini tergantung dari region yang kalian butuhin atau yang kalian mau untuk bikin akunnya gitu ya. Jadi kalau kalian mau region 1 saya saranin sih United States gitu ya atau mungkin Amerika dan mungkin juga negara-negara di benua Amerika gitu. Kalau kalian mau bikin region 2 kalau nggak salah region 2 Turki ya Turki masuk region 2 dan katanya di Turki murah juga gitu ya murah-murah harganya. Tapi saya nggak bikin sih untuk region Turki karena saya males aja sih untuk bikin region Turki. Saya lebih mau lebih lebih semangat bikin United States kemarin baru bikin gitu ya. Dan untuk date of birthnya atau mungkin kalian tanggal lahir lah ya isi bebas aja gitu. Sebenernya nggak bebas sih kalian isi aja tanggalnya disini saya cuma sebagai contoh doang gitu ya tahun 53 tadi ya. Dan disini untuk sign in ID-nya disini kalian isiin dengan email address yang mau kalian pakai nantinya buat login gitu tapi pastiin jangan email address yang sama gitu. Dan disini kita akan isiin passwordnya untuk passwordnya pastiin sama ya atas bawah karena kalau nggak sama ya nggak akan bisa lanjut gitu. Oke setelah itu kita akan next gitu ya dan disini kita akan menunggu lagi sampai masuk ke city gitu ya. Jadi city ini adalah kota gitu ya kota mana yang mau kalian pakai gitu dan disini akan ada provinsinya gitu atau mungkin provinsi apa ya state mungkin ya kalau di Amerika gitu. Nah disini ada beberapa state-nya gitu kayak ada Texas kalau nggak salah kemarin saya lihat ada Texas gitu ada Ohio gitu ada Nevada gitu. Nah disini kalau kalian mau gitu ya kalian bisa mencari state, city sama zip atau postal code yang nggak ada pajaknya gitu. Tujuannya apa? Jadi kalian kalau misalnya transaksi gitu ya harganya 5 dolar ya kalian bayarnya 5 dolar nggak akan jadi 5,5 dolar misalnya. Kalau 5,5 dolar mungkin itu pajaknya sekitar 10% ya. Dan ini menurut saya 10% lumayan gitu cuman kalau kalian mau gitu kalau kalian mau ya silahkan aja pilih gitu ya kalian bisa cari di Google mungkin. Jadi disini kalian bisa melihat gitu ya untuk ini adalah postal codenya atau zip codenya dan disini adalah untuk kotanya ya kalau nggak salah dan Oregon ini adalah state-nya gitu. Dan disini untuk ininya kita misalnya kita isiin misalnya Oregon ya Oregon. Nah jadi disini kita akan cocokkan dengan ininya gitu ya 97330 Corvallis gitu untuk kotanya dan untuk state atau provinsenya adalah Oregon gitu. Nah setelah itu kalian bisa klik next aja gitu dan kalian bisa pilih gitu untuk online ID-nya gitu kalian bisa pilih misalnya apapun gitu dan first namenya dan last namenya dan setelah itu kalian bisa klik next gitu. Dan disini kita akan klik next ya. Dan disini ID-nya tidak available mungkin yang random aja mungkin ya disini kita akan next aja mungkin. Nah setelah itu kalian bisa finish gitu ya dan setelah itu kalian bisa mungkin kalau kalian nggak mau menerima email gitu ya kalian bisa uncheck aja yang ini dan ya nggak usah di-check sih ya. Dan tinggal kalian klik agree and create account gitu ya. Dan ini artinya adalah saya setuju dan saya bikin dan kita akan bikin account-nya gitu. Dan kalian kalau misalnya mau baca baca dulu aja ya kalau kalian nggak mau baca langsung aja gitu ya contohnya kayak gitu aja. Dan setelah itu kalian akunnya udah jadi dan kalian bisa pake gitu ya akunnya gitu ya untuk di PS kalian gitu. Nah kalau udah beres gitu ya kalian bisa mungkin bisa mengisi wallet kalian dan kalian bisa beli game baik itu region Turki, region Amerika atau mungkin Australia. Untuk Amerika region 1, region 2, Turki kayaknya ya. Dan Australia tuh yang saya tau region 4 gitu. Dan region 2 Jepang gitu beda gitu. Jadi kalian kalau main multi akun bagus sih. Jadi kalian bisa ngeliat gitu ya nih game-game mana aja gitu yang diskonnya gede dan kadang-kadang kan ada tuh yang game Jepang yang nggak ada di region 3, region 1, region 2. Jadi kalian bisa pake region Jepang gitu. Dengan pilih yang Jepang tadi gitu. Tapi untuk tax free ini bebas sih kalian mau pake atau nggak gitu. Cuman ya kalau kalian mau pake gitu biar lebih murah dan terhindar dari pajak gitu. Cuman nggak saya saranin sih. Saya saranin sih lu bayar pajak gitu. Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya. Jadi kalian udah bisa langsung pake akunnya. Dan kalian jangan lupa untuk verifikasi akunnya di email kalian gitu ya. Yang tadi udah kalian daftarin dan nanti tinggal kalian login menggunakan online ID atau email kalian gitu. Dan ya jadi cukup segitu doang sih ya untuk videonya. Dan thanks for watching. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax